Persatuan Gulat Amatir Indonesia, PGSI, Kabupaten Belitung, Rabu, 30 Agustus 2023, sapu bersih perolehan medali emas di event Porprof E6 Bangka Belitung di Bangka Barat. Pada hari ketiga pertandingan gulat, atlet gulat belitung berhasil mendapatkan 5 medali emas. Sebelumnya pegulat belitung berhasil mendapatkan 3 medali emas pada pertandingan hari pertama dan kedua. Hari ini kami bangga, prestasi yang didapat luar biasa. 5 medali emas berhasil kami raih. Hari pertama pertandingan 1 medali emas dan kemarin 2 emas. Jadi total semuanya 8 medali emas yang kami peroleh, kata Ketua PGSI Belitung Nirsa Dalyodi kepada posbelitung.co. 5 orang atlet yang merebut medali emas pada hari ketiga ini, atas nama Edi Gunawan pada kelas 61 kg freestyle, Rivaldo pada kelas 65 kg freestyle, Muhammadi pada kelas 70 kg freestyle. Kemudian Alvia Badres pada kelas 74 kg freestyle, dan Bambang Suratno Heriski pada kelas 86 kg freestyle. Satu atlet lagi memperoleh perunggu. Jadi hari ini ada 6 atlet yang bertanding, alhamdulillah semua mendapat medali, bebernya. Secara keseluruhan, kata Mirsa, perolehan medali pada Porprof E6 Bangka Belitung 2023 ini, secara target tercapai yaitu 8 medali emas, 3 perak dan 7 perunggu. Kami ucapkan terima kasih kepada atlet yang telah berjuang untuk mengharumkan nama daerah, dan ke berbagai pihak yang telah mendukung serta mensupport selama pertandingan. Tentunya hasil ini akan membuat kami terus berusaha, agar bisa berprestasi, prestasi di ajang berikutnya, pungkasnya.